Halo, Assalamualaikum sedulur. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan khususnya juga untuk para UMKM. Semoga usahanya lancar dan pastinya berkah. Jumpa lagi sama aku di video Pangun Ngombe. Gimana channel ini kita udah banyak kali ngasih referensi dunia seputar minuman. Yang nantinya bisa kalian jadikan untuk referensi usaha ataupun bikin sendiri, ataupun lain-lainnya lah ya. Semoga bisa menginspirasi kalian. Jadi untuk penonton baru, yang baru pertama kali singgah, jangan lupa untuk selalu support Pangun Ngombe dengan cara ini nih. Klik tombol subscribe di bawah, aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Dan jangan lupa juga scroll-scroll video ini. Karena disini kita udah banyak kali ngasih semuanya. Jadi kalian tonton aja, gak paham baru komentar. Oke, kalau udah aku ucapin makasih dan ayo kita ke videonya. Nah di video malam ini, kita akan ngebuat minuman. Yang dimana minumannya ini, ya suka-suka hati kita gitu ngeraciknya. Tapi tetap pada SOP gitu. Sehingga menghasilkan rasa yang mungkin ya aneh, tapi enak gitu. Yang pasti ini minumannya berbasis kopi. Kemudian ada juga Oreo-nya. Oreo disini kita pakai Oreo yang asli ya. Bukan Oreo crumb ataupun Oreo powder. Di sini kalian harus siapin cup 12 oz. Karena menu kopi pada umumnya itu menggunakan 12 oz atau 14 oz ya. Nih, 14 oz atau 12 oz. Kemudian yang harus kalian siapin juga scale. Susu kental manis, creamer kental manis. Kita pakai 30 gram. Nih. Dan kalian lihat nanti ya, sampai habis ya. Jangan di skip-skip video ini. Karena di sini kita gak butuh gula aren atau palm sugar ya. Apalah itu namanya. Ataupun susu cair, ataupun gula cair kita juga gak pakai. Kita hanya gunain susu kental manis, UHT, Oreo dan single shoot espresso ya. Aku rasa cukup dikit lagi ya. 20 dan 29 dan oke 30. Nah. Oke lanjut. Kalian harus butuh Oreo ya. Di sini kita pakai Oreo yang ada di supermarket-supermarket. Kita masukin sini. Satu. Dua. Kalau mau lebih enak bikin tiga Oreo-nya. Tiga keping kayak gini. Kalau dua gimana? Dua sih sebenarnya udah oke. Tapi kurang terasa. Kita bikin tiga aja ya. Nah. Masukin kayak gini. Nah. Sebelumnya. Kalian harus apa ya. Namanya tuh dipecahin gitu. Jadi kalau bisa mecahinnya sebelum jualan. Jadi biar gak repot ya. Nah. Cuman karena kita di saat mau ngonten aja baru dipecahin. Makanya kayak gini jadinya gitu. Sampai benar-benar halus ya. Halusnya kayak gimana ya. Kalau bisa halus gitu. Karena nanti Oreo-nya ini ngasih rasa kayak powder jadinya. Udah nih ya. Aku rasa udah halus banget ya kan. Sebentar. Kita timbang dulu. Kita nol-in scale-nya. Nah. Kita timbang ya. Sekitar 29 gram. Atau 30. Ya. Lanjut. Setelah itu kita harus siapin apa lagi bang? Pastinya es batu. Karena kalau gak pake es batu gak enak. Dan banyak dari temen-temen juga yang komen bang. Bikin menu panas. Bikin menu panas. Selama kita usaha jarang banget ada yang minta menu panas. Jadi untuk ngasih referensi menu panas. Aku rasa aku bukan begitu ekspert ya. Nanti kita bakal kolaborasi sama Aldo mungkin. Atau si bang Alex itu ya. Langsung kita kasih es batu. Es batunya berapa nih kira-kira ya? 100 gram aja ya. Es batunya 100 gram. Kita lanjut dengan UHT. Kurang lebih 100 juga ya. Dan disini juga kita udah nyiapin beans kopi. Yang pasti green-nya harus paling halus ya. Biar menghasilkan kopi espresso yang patent ya. Kalau untuk single shoot berapa? Kita gak usah banyak-banyak. Sekitar 8 gram aja. Kalau umumnya kadang orang pake single shoot itu ya 10-12. Kemudian double shoot mungkin ada orang yang pake 14-18 gram. Dan ini kurang lebih 9, sekian gram nih ya. Kurang lebih kita bilang aja 10 gram ya. Langsung kita masukin ke dalam sini. Sudah. Kalian harus juga siapin wadahnya ya. Langsung kita isi. Kalau perlu kita kasih scale ya gini. Kita nol-in. Katuasnya. Kita hanya butuh sekitar kurang lebih 30 mili ya. Ini sangat keras. Karena tadi aku pake di green size yang lumayan ya agak sedikit halus. Hampir di angka 1 ukurannya ya hampir. Kita pake mesin grinder apa? Saat ini kita pake kova coffee grinder. Jadi harga murah, kualitas juga oke sih. Ini kita habisin aja ya gak apa-apa ya. Stop. Lebih sedikit gak apa-apa ya. Kira-kira ini hampir 40 mili ini. 43an ya. Nah kita cabut dulu ininya. Tuh. Hasilnya. Kalian bisa ngelihat. Ya. Ini. Hasil dari manual rotpreso. Dia kremanya cukup tebal ya di sini. Sorry gak ada kamera dari atas kiri kanan. Karena memang kameranya cuma satu. Nih. Tebal. Sangat tebal. Langsung kita tuangin gini. Bismillah ya. Tuh. Hasilnya kayak gini kurang lebih. Gak usah kita penuhin. Kalau mau ditambahin es batu boleh. Tapi jangan ditambahin yang lain-lain lagi. Hasilnya kayak gini. Ada susu kenta manis. Ada Oreo yang dimana Oreo tadi kita hancurin. Dan rice meal. Dan UHT. Dan kopi. Kalau untuk rasa kita bakal coba. Kita langsung. Wah ini naik nih Oreo-nya. Jadi kita langsung aduk-aduk dulu. Tuh. Tuh. Jadi biar aja pelanggan yang ngaduk ya kan. Jangan kita yang ngaduk. Jadi biar ada kayak seninya gitu ya. Jadi kenapa kita selalu ngasih sajian. Udah biar pelanggan aja yang ngesek. Atau yang ngaduk gitu ya. Gini. Kalau aku nanggepinnya biar mereka merasa. Sebelum minum itu nikmatnya. Ngesek itu kayak gimana gitu. Jadi biar kayak ada nilai plusnya. Gitu aja sih. Ketimbang minuman sudah jadi. Langsung kita coblos. Itu rasanya gimana. Kurang gimana gitu ya. Itu pendapat aku aja. Oke. Bismillah. Kita langsung coba aja. Kan? Benar. Tiga Oreo. Tiga puluh SKM. UHT dan single shot espresso. Ini kayaknya cocok untuk para kaum hawa. Kaum wanita yang gak terlalu suka minum es kopi. Karena kan es kopi itu udah bosan banget ya. Kopi susu. Gula aren. Itu dimana-mana udah bosan. Coba kalian bikin kopi susu Oreo. Itu kayak gimana. Pasti mereka tanya-tanya gak? Iya gitu ya. Untuk rasa aku jamin. Terus. Manis gak bang? Kalau aku bilang manis. Karena tadi kan kita pake SKM juga. Gak pake gula aren. Dan si Oreo-nya juga. Dia ngenutupin pahit dari espresso. Meskipun hanya satu shot. Ya. Itu aja lah. Mungkin deskripsinya. Biar kalian sendiri aja yang ngerasain ya. Mungkin ini bakal kita jadikan menu kita sih. Mungkin ya. Mungkin. Mungkin banget ini ya. Ini luar biasa nih. Dan di bagian bawah. Ini tuh kayak masih lemak. Lemak tuh apa ya. Rasanya tuh bold gitu. Jadi kalau dari penyajiannya kita simpel. Mungkin di deskripsi aku agak sedikit lebih panjang. Biar kalian tuh paham dan mengerti. Kok ini susu gula aren. Mungkin. Kalau kalian ngerasa ini terlalu pahit. Kalau kalian loh ya. Ngerasa ini terlalu pahit. Kalian bisa tambahin SKM aja di 40. Tapi menurut aku. Memposisikan diriku sebagai kaum hawa mungkin. Ini udah cocok. Nggak terlalu pahit. Soalnya tadi seriku aja juga minum. Dan dia suka. Ya. Semoga video ini bisa memberikan referensi. Terus sama kalian. Dan kalian jadikan menu. Untuk HPP berapa. Kita hitung sendiri aja. Karena kan aku udah pernah bikin videonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga kalian bisa ambil hikmah. Dari video malam ini. Dan yang pasti. Bisa dijadikan menu. Untuk restoran kalian. Cafe kalian. Usaha kalian. Intinya semoga video malam ini. Yang aku kasih ke kalian. Bisa jadi referensi. Untuk usaha kalian. Aku sangat bangga. Kalau ini kalian jadikan menu. Dari tadi mungkin. Aku lupa nyampein sama kalian. Kalian harus menggunakan. Oreo yang vanilla. Karena ketika vanilla dicampur dengan kopi. Itu benar-benar nyambung ya. Jangan sama coklat. Kalau vanilla itu rasa kuda. Sangat-sangat nyambung. Makasih kalian yang udah support. Yuk sejauh ini. Bangun Kompi udah 70 ribu. Kita tunggu 100 ribu subscriber. Kalau kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu tetap bersukur. Dan rendah hati ya. Aku iin dari. Bangun Kompi. Pamit undur diri. Jumpa lagi sama aku di video. Bangun Kompi selanjutnya. Dan Assalamualaikum. Paten, paten.